Sampai jumpa di video selanjutnya Pilih kambing kecil yang pertama lewati jembatan Trip drop trip drop jembatannya bunyi Siapa itu lewat jembatanku? Kata raksasa dibawa dan dia mendekat Bek, 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 bek Aku akan memakanmu Kata si raksasa kambing kecil bila Aku kecil rakaku lebih besar Tunggu sebentar dia akan lewat jembatan Raksasa bilang Pergilah kamu Kambing kedua lewati jembatan Trip drop trip drop jembatannya bunyi Siapa itu lewat jembatanku? Kata raksasa dibawa dan dia mendekat Me, 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 me Kambing paling besar lewati jembatan. Trip, drop, trip, drop jembatannya bunyi. Siapa itu lewat jembatanku? Kata raksasa dibawa dan dia mendekat. Me, 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 me. Ku akan memakanmu. Kata si raksasa. Kambing menatapnya bersiap menyerang. Raksasa jatuh, kena tanduknya yang kuat. Riga kambing bersaudara, hidup bahagia. Me, 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 me. Tiga babi kecil bernyanyi la-la-la. Satu membangun rumah dari jerami. Tiga babi kecil bernyanyi la-la-la. Satu membangun rumah dari jerami. Serikalah datang dan mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Babi kecil biarkan ku masuk. Tidak, 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 ku tak mengizinkanmu. Ku akan haf, ku akan paf, ku akan tiup rumahku. Huff, huff, huff. Dua babi kecil memperbaiki. Satu membangun rumah dari kayu. Dua babi kecil memperbaiki. Satu membangun rumah dari kayu. Serikalah datang dan mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Babi kecil biarkan ku masuk. Tidak, 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 ku tak mengizinkanmu. Ku akan haf, ku akan paf, ku akan tiup rumahku. Huff, huff, huff. Satu babi kecil teriak cepat, cepat, cepat. Dia membangun rumah dari bata. Satu babi kecil teriak cepat, cepat, cepat. Dia membangun rumah dari bata. Serikalah datang dan mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Babi kecil biarkan ku masuk. Tidak, 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 ku tak mengizinkanmu. Ku akan haf, ku akan paf, ku akan tiup rumahmu. Huff, huff, huff. Tapi dia tidak bisa merobohkan rumahnya. Dan tiga babi kecil hidup bahagia di rumah bata. Ada tiga beruang yang hidup di rumah di dalam hutan. Papa, mama, dan bayi beruang. Duduk dan makan buburnya. Terlalu panas. Serang papa beruang. Ayo kita jalan-jalan ke hutan. Saat itulah Goldilock datang. Pemukan du masih beruang. Tok, tok, tok. Tak ada yang menjawab. Tapi Goldilock masuk ke dapur. Hmm, punya enak. Goldilock ambil sendok. Walau tak ada yang mengizinkan. Pubur papa beruang terlalu panas. Pubur mama beruang terlalu dingin. Pubur bayi beruang paling pas. Paling pas. Paling pas. Setelah Goldilock beruang. Setelah Goldilock dikenyang. Dia merasa menangkut. Di ruang tengah dia melihat. Tiga kursi yang beda ukuran. Semua tampaknya nyaman. Goldilock ingin mencoba. Kursi papa beruang terlalu keras. Kursi mama beruang terlalu empuk. Kursi bayi beruang paling pas. Paling pas. Paling pas. Waktu Goldilock duduk di sana. Kursinya patah dan busa. Goldilock lalu naik ke atas tangga. Temukan tiga kasur untuk hidup. Semuanya tampak nyaman. Goldilock ingin mencobanya. Kasur papa beruang terlalu keras. Kasur mama beruang terlalu empuk. Kasur bayi beruang paling pas. Paling pas. Paling pas. Goldilock pun tertidur. Tiga beruang pulang ke rumah. Saat mereka masuk ke dalam. Mereka tahu ada orang lain. Seseorang sudah makan buburku. Keram papa. Seseorang sudah makan buburku. Kata mama. Seseorang sudah makan buburku. Langis bayi. Dan menghabiskannya. Dan menghabiskannya. Mereka masuk ke ruang tengah. Dan menurutmu apa yang mereka lihat. Seseorang sudah duduk di kursi. Keram papa. Seseorang sudah duduk di kursi. Kata mama. Seseorang sudah duduk di kursi. Dan merusaknya. Dan merusaknya. Di atas tangga di ruang tidur. Dan menurutmu apa yang mereka lihat. Seseorang sudah tidur di kursi. Keram papa. Seseorang sudah tidur di kursi. Kata mama. Seseorang sudah tidur di kursi. Sangat tanggung. Dan itu dia. Dan itu dia. Goldilock terbangun. Dan lihat tiga beruang menangkapnya. Dia teriakan. Lompat pada kasut. Lalu lari terburu-buru. Turun tangga. Lewat di pintu. Goldilock pergi selamanya. Tiga beruang garung kepala. Berbaiki kursi dan latihkan rancang. Lalu memakan beruang. Itulah cerita tiga beruang. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Tikus berjalan ke hutan. Dan bangunkan singa yang kibu. Tuhan marah. Dia pegang tikus. Tikus takut dan menangis. Dia bilang. Kalau kau lepaskan aku. Akanku bantu suatu hari nanti. Kalau kau butuh. Aku akan datang. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Singa berkata. Kamu hewan kecil. Bisa lakukan apa untukku. Begini saja. Karena kau membuatku tertawa. Buatku bebaskan kamu. Terima kasih. Esoknya singa mengintai mangsa. Tapi waktu jalan pulang. Dia kena perangkap. Terjebak sendirian. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus Ini cerita singa dan si tikus Singa dan si tikus Singa dan si tikus Ini cerita singa dan si tikus Tikus kecil dengar singa menggerak Lalu bergegas berhenti Ya gigi talinya Lepaskan singa dan bilang Sekarang kita satu tim Singa berkata Aku salah Menertawakanmu Kau tak membantu Aku takkan di sini Singa dan si tikus Singa dan si tikus Sahabat sejati singa dan si tikus Singa dan si tikus Singa dan si tikus Sahabat sejati singa dan si tikus Singa dan si tikus Singa dan si tikus Ini cerita singa dan si tikus Singa dan si tikus, singa dan si tikus Ini cerita singa dan si tikus Ayo kita membaca cerita tentang kura-kura dan kelinci Yeay! Bolehkah aku menjadi kelincinya? Baiklah, Lily Aku mau jadi kura-kura Aku suka kura-kura Jadi begini ceritanya Aku pasti bisa mengalahkanmu Benarkah? Kamu ingin berlomba denganku? Aku tidak takut Kura-kura dan kelinci Mau berlomba suatu hari Aku akan mengalahkanmu Tidak, tidak mungkin Oh ya? Mereka pun setuju Dan membuat perjanjian Yang terbaik yang akan menang Sampai jumpa di lintasan Sampai jumpa di lintasan Tetap fokus Tetap fokus, bertahanlah Seperti pesawat roket Tapi kura-kura hanya tersenyum Aku bisa Aku bisa Ya, aku bisa Bertahan dan fokus Bertahan dan fokus Karena akulah orangnya Karena aku memimpin jauh Dari kura-kura lambat Aku berhak untuk istirahat Kelinci pun mendengkur Tertidur sangat pulas Waktu kura-kura lewat Dia masih tertidur Aku hampir sampai Di lintasan terakhir Kalau nanti aku menang Aku akan memungkuk hormat Bagaimana caranya kura-kura hormat? Tetap fokus, bertahanlah Kamu pastikan bisa Melangkah di lintasan Pelan dan tenang Pasti menang Pelan dan tenang Kura-kura berhasil Dia lewat di garis akhir Semua pun berteriak Kamu sangat hebat Apa yang terjadi? Mengapa kau bisa menang? Aku hanya berjalan lambat Dan tenang Yap, yap Ligi sangat sedih Dia sudah kalah Ayo lah bergembira Aku akan membuat wajah yang lucu Lucu kan? Ini kan hanya perlombaan yang konyol Aku rasa kamu bener Yang penting adalah persahabatan Yang penting adalah persahabatan Tetap fokus, bertahanlah Kamu pastikan bisa Melangkah di lintasan Pelan dan tenang pasti menang Pelan dan tenang pasti menang Selamat tenangku Yeay Aku menang Aku menang Kamu menang apa, Toby? Apa saja pilihanku Hei, siapa mau dengar cerita tentang singa dan kelinci? Haa, ya aku, aku Bolehkah aku menjadi kelinci-nya? Tentu saja boleh Hei, hei, bolehkah aku menjadi singa yang besar? Ya, kamu jadi singa Oke, aku akan mulai Singa yang besar Sedang tidur di hutan Lalu lewat kelinci yang tinggal di dekat sana Dia tak sengaja Menabrak kaki singa besar Maafkan aku, Tuan Singa Katanya lalu dia terdiam Itu benar-benar kecelakaan Aku tidak sengaja Memukul kelinci tepat di ekornya Haa, kamu tertangkap Aku akan menahanmu Haa, haa, haa Tolong Tuan Singa Bebaskan aku kali ini Aku berjanjikan menolongmu suatu hari Haa, haa Aku benar-benar akan menolongmu Haa, haa, haa Itu lucu Seekor kelinci menolong singa Mungkin aku akan melepaskanmu Tapi untuk kali ini Kau hanyalah kelinci kecil yang lemah Oh, terima kasih Tuan Singa Lihatlah senyum di wajahku Setiap kebaikan Jadikan dunia lebih baik Haa, haa, haa Lihatlah semua baik-baik saja Dengan begitu Singa besar melepaskan Si kelinci kecil Oh, baik sekali ya singanya Oh, ya Tapi kamu tidak akan tahu Apa yang akan terjadi setelah ini Haa Apa yang akan terjadi, Charlie Katakan padaku Suatu hari pemburu Menangkap singa di jaring Dan singa pun menjadi Berkeringat ketakutan Dia menggeram keras Sampai kelinci mendengarnya Oh, apakah itu suaramu Singa temanku Wah, 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 wah Dan kelinci kecil Punya ide yang bagus Dia menggigit tali jaring Hingga lubang kecil Lubangnya jadi besar Dan singa bisa keluar Lalu dia lihat kelinci Dan bilang Ini semua tentang apa Oh, itulah gunanya teman Kita saling membantu Sangat menyenangkan Membantu teman kita Dan ku selalu tepati Semua janji-janjiku Aku sudah bilang Ku akan balas kebaikanmu Kebaikan adalah hadiah Yang membebaskanmu Lihat, kamu sudah bebas Singa dan kelinci Hidup bahagia selamanya Seperti teman bayi Ya, itu benar Aku singa dan kelinci Aku singa dan kelinci Mengeng, petualangan hari ini Alice gadis yang suka bermimpi Dia duduk membaca buku di samping sungai Lalu dia lihat kelinci Putih dan cepat Alice tertawa dan mengejarnya Aku telat, aku telat untuk janji yang penting Aku harus pergi turun lewat obang kelinci Turun lubang kelinci Alice terjatuh Di sebuah ruangan yang banyak pintu Di atas meja ada sebuah kunci Dia membuka ruang kecil dan mengintip Wow, bagus sekali di dalam sana Tapi aku terlalu besar Ini tak adil Alice temukan botol bertulis minum aku Lalu dia meminumnya seteguh Tiba-tiba badannya berubah jadi kecil Sekarang Alice bisa masuk ke dalam pintu Ada ulat di atas jamur raksasa Aku penasaran dia baik atau jahat Halo, Alice kecil kamu di sini Aku ulat bijaksana Yuk kita mengobrol Kamu sangat cantik dan juga pintar Tapi menjauhlah dari ratu hati Menjauh dari ratu hati Aku bisa melakukan itu Hei, lihat ada kucing tua yang sedang bersenyum Halo, Alice kecil apa kabarmu? Ada sesuatu yang perlu ku katakan Di sini semua gila dan pemarah Artinya kamu juga jangan bersedih Aku rasa tidak ku tidak marah Hei, siapa itu yang pakai topi besar? Aku si pemarah Apakah kau mau teh? Kita bersenang-senang Lihatlah Ku suka bercanda Haha, ku suka tertawa Ku suka berdansa Dengan gaya marah Hah? Wow, orang yang aneh Ku akan pergi saja Ku tak mau tinggal Alice pergi ke taman yang hijau Di sana dia bertemu ratu hati Akulah ratu hati dan ku ingin bermain Permainan yang gila, roket Tidak, tidak Ku harap ku bisa pergi Ratu hati sangat jahat Ku ingin pergi dari sini Alice lalu menutup mata kecilnya Laat dia membuka dia di samping sungai Dia goyang kepala melihat sungai Aku hanya mimpi Hanya mimpi Apakah itu tadi semuanya mimpi? Alice di negeri dongeng Cerita yang sangat menarik Alice di negeri dongeng Pertualangan hari ini Hei, apakah kalian tahu cerita gadis kecil bergerudung merah? Bantu kami tahu dan itu adalah cerita favoritku Waktu ketika di dalam hutan Hiduplah gadis bergerudung merah Dia ingin menjenguk neneknya Dia pergi membawa roti Aku pergi Berpercualang Ikuti jalannya Dan ku akan aman Tiba-tiba datang seri kalah jahat Dengan gigi tajam Dan kuping yang runcing Halo gadis kecil Apa kabarmu? Kau mau kemana? Bolehkah aku ikut? Aku akan menyenguk nenek di rumahnya Kau tak boleh ikut Ku akan sendirian Tapi Serigala punya rencana lain Dia pergi ke rumah nenek lewat jalan yang lain Serigala sampai rumah nenek Membuka pintunya seperti tikus Nenek melihat Serigala dan ketakutan Dia lari ke lemari dan sembunyi Ku akan tunggu disini Sampai gadis bergerudung merah datang Dia pakai baju nenek Warna merah muda dan kacamata Akulah Serigala yang pintar Berpura-pura menjadi nenek yang sakit Aku harap gerudung merah cepat sampai Dan menyelamatkan ku dari Serigala jahat Akhirnya si kerudung merah sampai ke rumah nenek Dia membuka pintu dan berjalan ke tempat tidurnya Nenek aku sudah disini Ku bawakan roti yang lezat Terima kasih oh sayangku Aku merasa sakit Coba periksalah Nenek tampak berbeda Apa yang bisa aku lakukan Aku pasti dikikit serangkah Coba naik kesini dan peluklah aku Nenek mengapa matamu Untuk melihatmu Nenek telingamu besar Untuk mendengarmu Nenek gigimu besar Untuk memakanmu Pasir sekali si kerudung merah Tapi untungnya bapak tukang ledeng sedang lewat di dekat rumah neneknya Dia mendengar tangisannya lalu mendobrak masuk ke dalam rumah Ada apa? Apa kau baik saja? Ku dengar teriakanmu dari jauh Hei serikala kau pergilah Dan jangan berani kembali lagi kesini Terima kasih bapak yang baik Ku harap serikala takkan kembali Dimanakah nenekku? Pakar serikala menangkapnya sebelum aku Aku disini merah kecilku Aku sembunyi dari serikala Syukurlah nenek baik saja Bapak yang baik kau selamatkan kami Sekarang ceritanya akan berakhir Kita bisa belajar dari kerudung merah Jangan berbicara pada orang asing Dan selalu jadi anak yang baik Awas ada laba-laba besar Hah? Di mana? Hahaha Hei jangan bohong Mark Apakah kamu tidak pernah dengar cerita tentang anak yang berteriak serikala? Belum ceritakanlah Anak yang berteriak serikala Anak yang berteriak serikala Ada anak penjaga domba Dia menjaga setiap hari Dia bosan dan membuat rencana Aku harus berteriak serikala Aku harus berteriak serikala Hei semua ayo berkumpul Ada serikala besar di desa Dia membohongi semua orang Kami disini mana serikalanya Tak selamatkan anak dan dombanya Si anak itu pun tertawa Hahaha Kalian percaya cerita karanganku? Hahaha Anak yang berteriak serikala Besoknya si anak penjaga domba Ini sangat membosankan Dombanya tidak bicara Dia sangat bosan dan buat rencana Aku akan bikin semua orang berteriak Hei semua berkumpul Ada serikala besar di desa Anak yang berteriak segala Sekali lagi tak ada serikala Dan orang desa sangat ketakutan Kami datang untuk membantumu Untuk selamatkan anak dan dombanya Anak itu pun tertawa Hahaha Kau percaya ceritaku lagi Hahaha Anak yang berteriak segala Besoknya saat dia tertidur Serikala besar datang mengejar Semua dombanya pun berlarian Ia pun lari ketakutan Tolong tolong tolonglah aku Serikala besar mengejar dombaku Anak yang berteriak segala Penduduk desa Penduduk desa dengar tangisannya Tapi kali ini mereka tak peduli Itu anak yang suka menangis Dan membohongi kita Dengan ceritanya Tak ada yang membantu Tak ada yang peduli Tapi sungguh ada serikala besar Anak yang berteriak segala Ada pelajaran dari lagu ini Berbohong itu selalu salah Mereka takkan percaya lagi Bahkan ketika kamu butuh bantuan Aku minta maaf sudah berbohong Aku takkan mengulanginya Anak yang berteriak segala Anak yang berteriak segala Eh, teman-teman Kali ini benar-benar ada laba-laba Bagus sekali kamu berbicara dengan jujur Mark Yap, aku tidak akan berbohong lagi Wow, singa yang besar sekali Lihat ada tikus kecil Aku penasaran apakah mereka berteman Ayo kita ceritakan singa dan si tikus pada si kembar Ya Singa dan si tikus Singa dan si tikus Singa dan si tikus Yeah Singa dan si tikus Suatu hari ada tikus kecil Jalan-jalan di hutan Dia melewati singa yang besar Apa yang kau lakukan di wilayahku? Kau menangkap tikus kecil Dan mengangkatnya tinggi Ku mohon tuan lepaskan aku Melepaskanmu? Mengapa? Kalau kau lepaskan aku Ku akan menolongmu nanti Singa pun tertawa Kau pikir bisa menolongku? Kamu lucu? Jumus kecil Baiklah Baiklah Akanku bebaskan kamu Wow Kamu ureni sekali Ya Ya Besoknya singa berlari Sangat kencang Dia menginjak jari yang besar Dan dia terperangkap Tolong Tolong Oh tolong Seseorang Tolong aku Singa dan si tikus Singa dan si tikus Singa dan si tikus Tikus mendengar singa mengau Dan tahu harus apa Dia memanggil teman-temannya Ayo bantu sini Bagi kita linja Yuk Musik Wow Kau selamatkan aku Walaupun kau kecil Seharusnya aku tak meremehkanmu Dan temen-temenmu Jangan khawatir kami tak apa Sekarang mari kita berteman Singa dan si tikus Singa dan si tikus Singa dan si tikus Singa dan si tikus Mereka menjadi sahabat sejak hari itu Kakak, saya bacakan kami cerita Tentu, ayo kubacakan Apakah itu cerita tiga babi kecil? Aku suka cerita itu Aku juga Haha, kalau gitu ayo semua berkumpul Tiga babi kecil Tiga babi kecil Tiga babi kecil Membangun rumah Satu babi mulai membangun Ku akan membangun rumah dari jerami Lalu dia tumpuk jerami yang ditemukan Dan membangun rumah dengan cepat Jerami 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 Ku akan membangun rumah dari jerami Babi kedua berpikir cepat Ku akan membangun rumah dari kayu Ia pakai kayu yang bisa ditemukan Untuk membangun rumah segera Kayu 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 Ku bangun rumahku dari kayu Babi ketiga berpikir cepat Babi ketiga punya ide yang lain Ku akan membangun rumahku dari batu batah Mungkin waktunya lebih lama Tapi rumahku jadi kuat Batu batah Batu batah Ku bangun rumahku dari batu batah Tiba-tiba Tiba-tiba serigala Datang dan para babi masuk rumahnya Babi kecil, babi kecil biarkan ku masuk Kau Kau tak boleh masuk rumahku Kau tak boleh masuk rumahku Kau tak boleh masuk rumahku Tidak Babi kecil, babi kecil biarkan ku masuk Kau tak boleh masuk rumahku Ku akan haf, ku akan bab, ku akan robohkan rumahku Tidak Babi kecil, babi kecil biarkan ku masuk Kau tak boleh masuk rumahku Ku akan haf, ku akan bab, ku akan robohkan rumahmu Rumah dari batu batah paling kuat Taroboh ditiup stigala Jangan ku hatir babi temanku Kita aman Serigala turun dari cerobong Tapi babi nyalakan api Pergi dari sini kau serigala jahat Tiga babi kecil Tiga babi kecil Tiga babi kecil Tiga babi kecil Tinggal di luar batu batah Tiga babi kecil Tiga babi kecil Punya papa beruang panas Punya mama beruang tinggi Punya bayi pas Aku papa beruang besar dan kuat Aku mama beruang mengaum dengan keras Aku bayi beruang ini kursiku Kami adalah tiga beruang Tiga beruang mau mengambil mandu untuk ditaruh di buburnya Lalu mereka pergi ke hutan Di seberang hutan tinggal gadis kecil Dengan rambut emas dan agak berombak Semua orang memanggilnya Goldilocks Lalu dia pergi Aku mau pergi Pergi ke hutan Oh lihatlah ada rumah kecil Ku coba untuk ketuk pintu Tak ada orang di rumah tapi itu apa Goldilocks tetap saja masuk ke rumah Goldilocks tahu dia masuk ke rumah tiga beruang Lihat disana meja dengan makanan Itu bagus karena perutku mulai lapar Satu mangkuk besar bubur untukku Hei lihat ada satu Oh lihat ada dua Tidak ada tiga Bubur papa beruang Terlalu panas Bubur mama beruang Terlalu dingin Bubur bayi beruang Hmm ini pas Setelah kekenyangan makan bubur Sekarang Goldilocks merasa mau istirahat Kursi papa beruang Terlalu keras Kursi mama beruang Terlalu lembut Kursi bayi beruang yang terakhir Oh wow nih Yang ini paling pas Tapi Goldilocks terlalu besar untuk kursi bayi beruang Dan kursinya patah Ups Sekarang Goldilocks merasa sangat lelah Dan dia naik ke atas naga untuk tidur Kasur papa beruang Terlalu keras Kasur mama beruang Terlalu lembut Kasur bayi beruang yang terakhir Hmm Coba lihat Wow nih Yang ini paling pas Tepat saat Goldilocks tertidur Tiga beruang pulang ke rumah Dan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian Seseorang makan bubur papa beruang Seseorang makan bubur mama beruang Seseorang makan bubur mama beruang Seseorang juga makan bubur bayi Ada yang duduk di kursi bayi Ada yang duduk di kursi bayi juga Lihat Oh Itu dia Siapa kamu Aku Goldilocks Siapa kamu Kami tiga beruang Kamu makan bubur ku Kamu patahkan kursi ku Kamu tidur di kasur ku Ini tidak adil Wah Nah Goldilocks menyadari bahwa Dia tidak diterima di rumah itu Dia pun lari pergi Dan beruang mengejarnya sampai keluar rumah Ah 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 Dia lari pergi sampai ke rumah Dan tak pernah kembali lagi Di rumah beruang pun penuh tawa Dan mereka hidup bahagia selamanya Selesai Hahaha 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 Siap untuk cerita baru kumar kecil? Yeay Bagaimana kalau Jack dan pohon kacau? Sempurna Jack tinggal di peternakan kecil Dia bekerja keras membantu ibunya Suatu hari ibunya menyadari Bawa mereka kehabisan uang Apa yang harus kita lakukan? Kita butuh uang untuk geji dan makanan Jack Pergilah ke kota Kita harus menjual sapi kesayangan Jack membawa sapi ke kota Di perjalanan dia bertemu laki-laki Aku punya penawar untukmu Kau bisa membeli kacang ajaibu Kacang ajaib bisa apa? Kau tanam dan mereka tumbuh sangat besar Tanam di tanah dan dalam semalam Mereka akan tumbuh tinggi sampai ke langit Jack menjual sapi kepadanya Dia bawa pulang kacang ajaib Saat dia tunjukkan pada ibunya Dia sangat marah Apa yang harus kita lakukan? Kamu bodoh sekali ini kacang biasa Ibu sudi Jack juga Lalu dia buang kacangnya ke atas rumput Pagi hari Jack melihat Pohon hijau besar dan tinggi Menjulang sampai ke langit Aku harus memanjat pohon ini Dia memanjat dan memanjat lagi Sampai di awam dia melihat pintu Lihatlah pintunya besar Ini istana siapa yang tinggal? Saat pintu terbuka Raksasa wanita ada di sana Ia menyuruh Jack masuk Aku akan membuat tenu makanan Ia memasak sarapan Tapi dari luar terdengar langkah raksasa Jack ketakutan dan pergi Dia membawa koin emas lalu lari Turun pohon kacang hijau Berikan koin pada ibunya Besoknya dia panjat pohon lagi Dia melihat ada telur emas Lalu dia henti Dan berikan telur pada ibunya Besoknya dia panjat lagi Dia melihat ada harpa amat Jeke takutan dan lari Tapi raksasa mengejarnya Dia turun pohon kacang Lalu cop, cop, cop pohonnya ditebang Sekarang Jeke punya banyak emas Mereka kaya sampai tua Mereka hidup bahagia selamanya Hidup bahagia selamanya Jeke dan pohon kacang Yee, yee, yee Selesai Ini adalah kisah tiga babi kecil Tiga babi kecil, tiga babi kecil Ini adalah kisah tiga babi kecil Dahulu kalah Tiga babi kecil punya tiga rumah kecil Turut, 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 semua berturut-turut Tiga babi kecil punya tiga rumah kecil Dahulu kalah Rumahku terbuat dari jerami Rumahku terbuat dari kayu Rumahku terbuat dari batu bata Oh tidak Tiga mendekati dan berkata Biarkan aku masuk Biarkan aku masuk Tidak, tidak Papa boleh masuk Tidak, tidak, tidak Oh, oke Sekarang aku akan meniupnya Haf, baf, haf, baf Sekarang aku akan meniupnya Dan hancurkan rumah jilmu Ah, tidak Kemudian dia pindah ke sebelah dan berkata Biarkan aku masuk Biarkan aku masuk Tidak, tidak Kau tak boleh masuk Tidak, tidak, tidak Oke Sekarang aku akan meniupnya Haf, baf, haf, baf Sekarang aku akan meniupnya Dan hancurkan rumah jilmu Oh tidak Kemudian dia pindah ke sebelah dan berkata Biarkan aku masuk Biarkan aku masuk Tidak, tidak Papa boleh masuk Tidak, tidak, tidak Oh yeah Sekarang aku akan meniupnya Baf, baf, haf, baf Sekarang aku akan meniupnya Dan hancurkan rumah jilmu Petani itu mengejutkan serigala dan berkata Kamu tak bisa melakukannya Kamu tak bisa melakukannya Petani itu membawa serigala pergi Dan tiga babi kecil selamat Dan itulah kisah tiga babi kecil Tidak, babi kecil Tidak, babi kecil Tidak, babi kecil Ini adalah kisah tiga babi kecil Dahulu kalah Dahulu kalah Dahulu kalah Aku rasa ini kiaranku bercerita Oh bolehkah kami ikut? Tentu Aku butuh tiga pemberan kambing Aji luka kau mau ikut? Yeay Ayo ceritakan tentang tiga kambing Billy Tiga kambing Billy Pergi ke bukit untuk makan Rumput segar mereka makan Sepanjang hari sampai rumputnya habis semua Lihat itu Wow, rumput segar Di sebelang sungai tiga kambing Billy Melihat banyak rumput segar Lewat jembatan kau akan sampai Tapi awal ada raksasa Oh tidak Tiga kambing Billy sangat takut pada raksasa Tapi mereka juga sangat lapar Kambing yang paling kecil tidak bisa menandiri Dia pergi Ku mungkin takut tapi ku lapar Lihat tanya rumput baru Ku akan menyeberang jembatan Dia mungkin kecil tapi dia mencobanya Saat si kambing kecil berjalan di atas jembatan Raksasa menghadang Dan dia bilang Siapa kamu berjalan di atas jembatanku Kau tak akan bisa melewati ku Karena aku akan memakanmu Aku raksasa bermata kuning Dengan gigi tajam dan cakar pajak Akanku makan siapapun yang lewat jembatan Aku hanyalah bayi kambing yang kurus dan kecil Pasti tak enak kalau kau memakanku Tapi kakanku akan lewat sebentar lagi Dia badannya lebih besar Baiklah kau boleh lewat kambing kecil Kambing kedua mulai berjalan Untuk lewat di jembatan Tapi raksasa datang menghadang Ini dia makanan lezat Aku raksasa bermata kuning Dengan gigi tajam dan cakar pajak Akanku makan siapapun yang lewat jembatan Siapa itu yang lewat jembatanku? Aku raksasa Aku akan makan rumput yang ada di seberang jembatan Kau tak boleh lewat Kata raksasa Aku akan memakanmu Lihat aku badanku kurus Tak ada lemak sama sekali Tapi kakakku akan lewat sebentar lagi Dia lebih gendut Oh, oh Baiklah kau boleh pergi Aku akan menunggu kakakmu Jadi si raksasa mengizinkan kambing kedua pergi Dia menunggu kambing yang paling besar dan lezat untuk lewat Ini tidak baik Di seberang sanda kambing paling besar Siap menyeberang jembatan Siapa itu lewat jembatanku? Aku bila si kambing yang paling besar kau monster Aku bukan monster Aku raksasa Bermata kuning Dengan gigi tajam Dan cakar pajak Akanku makan siapapun yang lewat jembatan Mana tepuk tangannya Aku sangat lapar Aku mau makan rumput di sana Dengan dua saudaraku Berani-beraninya kau melewati jalanku Tanduku akan melawanmu Dengan begitu Bili si kambing besar Menyerang raksasa itu Raksasanya sampai jatuh dari jembatan Dan mereka tidak pernah melihatnya lagi Aku berkumpul dengan saudaraku Makan rumput sampai gendut Aku mengelambuhi raksasa itu dengan sebuah rencana Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Aku menyukainya Ayo Joy Ceritakan tentang cerita Goldilocks Aku mau bermain jadi Goldilocks kali ini Oke oke pasti akan lucu Goldilocks berjalan-jalan Di hutan melihat rumah Ku ingin masuk ke dalam Terdiam seperti tikus Oh tiga beruang Goldilocks membuka pintu Masuk ke dalam dan melihat Meja berisi makanan Nyam bubur Tua kak Yang pertama terlalu dingin Yang kedua terlalu panas Yang ketiga rasanya pas Dan dihabiskan semua Goldilocks melihat tiga kursi di ruang keluarga Aku akan mencobanya Sambil menyanyi kecil Kursi pertama terlalu besar Oh terlalu besar Kursi kedua terlalu kecil Terlalu kecil Kursi ketiga paling pas Ini yang paling pas Upsi desi Oh tidak Waktu Goldilocks duduk Kursinya langsung rusak Oh apa yang kulakukan Rasanya aku kelelahan Sebaiknya aku tidur dulu Goldilocks naik tangga Ke kamar tidur dengan tiga kasur Wow lihatlah itu Ku rasa aku mau istirahat dulu Kamu sudah keberatan kan Kasur pertama terlalu keras Kasur kedua terlalu empuk Oh tidak Kasur ketiga paling pas Ini yang paling pas Waktu Goldilocks tertidur Tiga beruang pulang ke rumah Duduk panter buka Oh tidak Sepertinya kita tidak sendiri Oh tidak Hmm Seseorang makan buburku Seseorang makan buburku juga Dan seseorang menghabiskan buburku Hmm Itu padahal punyaku Oh sayang Hmm Seseorang duduk di kursiku Seseorang duduk disini juga Hmm Coba tebak kursiku Rusak berantakan Oh padahal itu dari bambu yang bagus Kurasa ibu mendengar suara dari atas Hmm Seseorang pernah tidur di kasurku Seseorang juga tidur di kasurku Seseorang juga Lihat Itu dia Si Siapa kamu Hahaha Hahaha Tadah Terima kasih untuk semua Hahaha Goldilocks lari ke hutan Meninggalkan rumah beruang Beruang tak percaya apa yang dilihatnya Beruang tak percaya apa yang dilihatnya Dan sekarang ceritanya selesai Hahaha Apakah itu sungguh terjadi? Tidak Itu hanya cerita Tidak Funny Sampai jumpa.